Jadi kata buah itu jangan hanya di bibir seperti perti sambo dan putri, hanya di bibir kata maaf. Ibunda Brigadir J. Rosti Simanjuntak menyemprot kuat Ma'ruf yang telah meminta maaf kepadanya. Ia meminta kuat agar permohonan maafnya dengan ikhlas tidak hanya kata-kata. Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Rosti Simanjuntak saat menjadi saksi dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November. Rosti meminta kuat jika memohon maaf secara ikhlas dari hati nurani yang sangat dalam. Hal ini karena telah terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap anaknya. Ia juga meminta kuat jangan seperti dua majikannya yakni Fadis Sambo dan Putri Candrawati. Menurut Rosti, Sambo dan Putri mengungkapkan permintaan maaf hanya di bibir atau sekadar kata-kata. Rosti merasa permohonan maaf para terdakwa sudah terlambat, terlebih karena sudah hampir lima bulan anaknya meninggal dunia karena dibunuh. Bahkan saking kesalnya, Rosti menyebut kuat menginginkan Brigadir J tewas. Sebagai mana diketahui dalam persidangan lanjutan ini, terdakwa kuat Ma'ruf dan Brib KRR dipertemukan langsung dengan orang tua Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Dalam kesempatan itu, kuat Ma'ruf dan Brib KRR menyampaikan permohonan maaf atas meninggalnya Brigadir J. Keduanya turut menyampaikan duka cita. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Fadis Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat anakku satu-satunya, supaya hidup kelihatan di rumah itu. Terima kasih ya, Mbulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Al-Mahum Joshua. Dan semoga Al-Mahum Joshua diterima di sisi Tuhan maha yasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!